Hai hai selamat siang Tapi juga di internasional gitu ya Apalagi sebenarnya banyak banget anak bangsa Ini yang apa ya berprestasi Di internasional itu dalam bidang e-sport Dan ngomong-ngomong soal itu ya Indonesia ini merupakan Salah satu negara yang punya license untuk mengadakan Turnamen, kita akan tanya-tanya yuk Sekarang sama Dea Gita yang ada di GXPo Kemayoran, Dea gimana Keseluruhan di sana Tabri dan juga Syarifah Ya ampun orang awam kayak saya ya tentunya gak ngerti game Sama sekali, tapi di Indonesia Game Experience ini saya bisa Merasakan games dengan menggunakan Teknologi masak ini, tadi saya nyobain Omen by HP ya itu, ya ampun main mobil Aja menggunakan tiga screen ya, saya Amaze banget nih, dan disini nih rame Banget, tentunya gak cuman Gamers aja yang datang kesini, tapi ada Anak-anak juga, ada orang tua Bahkan orang awam nih seperti saya Tapi yang uniknya di IJX tahun ini Yaitu ada beberapa turnamen Yang besar, dua di antaranya Yaitu Street Fighter V dan juga Tekken 7 Itu mendatangkan peserta dari mancanegara Jadi ya Komenis dan juga Syarifah Untuk Street Fighter V nanti akan ada Salah satu dewa Street Fighter dari Jepang yang akan datang kesini Yaitu Sako Sedangkan untuk Tekken 7 nanti ada Veteran Tekken yang bahkan sudah memasuki peringkat Satu World Tour Tapi ya kalau saya dipikir-pikir Kenapa ya mereka tuh mau jauh-jauh dari Korea Dari Jepang, bahkan ada yang dari UK datang ke Indonesia Cuma untuk main games aja loh Jangan salah nih Karena ternyata Indonesia sudah mendapatkan license nih Jadi nantinya ketika mereka mengikuti Street Fighter V dan juga Tekken 7 Nanti poinnya itu ketika mereka menang nih Poinnya itu bisa dikumpulkan Dan mereka bisa menggunakan poin itu Diakumulasikan untuk ikut Turnamen-turnamen selanjutnya Bahkan ada Grand Finalnya yang nanti akan diadakan Di Amerika setiap akhir tahunnya Jadi ini Indonesia ini sudah keren banget nih Nah tapi kan tadi saya sudah sebut ya Ada International Gamers juga datang ke sini Nah jadi melalui IGX ini Mereka tuh ada ajang untuk berdiskusi gitu ya Dengan International Gamers Bagaimana sih cara mengedukasi anak-anak Yang suka main games Karena kan mungkin selama ini orang tua berpikir Kok anak saya main games mulu Kapan belajarnya Atau mungkin kenapa terlihatnya kok cuma main games mulu Nah jadi disini nih orang tua bisa di edukasi juga Bagaimana cara mengajarkan anak-anak mereka nih Karena sekarang gamers masak ini Gak cuma main games untuk mengisi Waktu luangnya aja atau sekedar hobi Karena bahkan mereka bermain games Untuk mengikuti turnamen Dan juga bisa menghasilkan uang sendiri nih Seperti di IGX ini ya Ini setiap kategorinya Pemenangnya itu Bahkan nanti kalau misalnya mereka menang Itu bisa mendapatkan hadiah Hingga ratusan juta rupiah Nah tadi saya sempat sebut juga kan Gak cuma gamers aja yang diundang ke sini ya Bisa disini bisa ada orang kecil juga Atau juga orang tua Karena disini gak cuma games aja Tapi ada booth makanan nih Kayak saya ya selain main games Nanti saya mau cari-cari makanan kan disini Nah untuk IGX sendiri Indonesia sudah mengadakan selama 4 kali Dari tahun 2015 Dan ini yaitu tahun keempat Dimana untuk tahun ini diadakan 2 hari Hari ini dan juga hari besok Jadi bagi anda yang mungkin sekarang gak sempat kesini Bisa datang besok ya hari Minggu Karena dibuka hingga pukul 9 malam Dan harga tiketnya 100 ribu Tentunya ada diskon-diskonnya Jadi gimana mungkin kita bisa lebih Berpikiran luas dan berpikiran terbuka kali ya Tomris dan juga Syarifah Terima kasih